Hai, kembali lagi sama gue Ruby. Teman-teman sudah siap dibacain buku hari ini. Buku hari ini adalah salah satu buku yang gue suka banget. It changed my perspective about business, about life. Datang dari salah satu orang yang barang yang gue pake. Gue akan kasih beberapa hint. Bukunya ada salah satu di sini. Teman-teman mungkin mau coba zoom in dulu tebak. Gue kasih hint pertama ya. Satu, dua, tiga. Udah tau? Udah dapet cluenya gila-gila akan ngomongin buku apa? Gue langsung ambil ya. Ay, gitu ya. Shoe Dog. Yang nulis buku ini adalah Phil Knight. Jadi buku ini teman-teman adalah sebuah autobiografi. Kenapa gue suka baca autobiografi? Karena ini real story yang kalau dibuka nih ya teman-teman ya dari chapternya. Ini baru bercerita tentang masa mudanya dia dari kuliah sampai awal lahirnya Nike. Jadi kurun waktu belasan tahun lah. Ini aja udah se tebel gini. Begitu banyak wisdom di sini. Dan wisdom itu akan gue bagikan dalam video ini. Kita mulai. Penting banget kita sebagai manusia, terutama sebagai pengusaha, untuk bisa terus reinventing ourselves dalam prosesnya kita mengembangkan bisnis kita. Ini ceritanya Phil Knight. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, sebelum menjadi pengusaha, dia punya 4 profesi lain. Tebak kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman pilih. Mana yang bukan profesinya dia? 3, 2, 1, tetot. Jadi dia pernah menjadi pelari, dia pernah menjadi accountant di perusahaan akuntansi publik Big Four, lalu pernah jadi salesman, dan dia juga pernah jadi profesor yang ngajar di kampus. Jadi teman-teman, dia menyadari bahwa dalam proses dia mengembangkan bisnisnya, ada kalanya dia butuh duitnya. Dia butuh survive. Dan untuk mengamankan duit buat dia hidup, dia cari pekerjaan-pekerjaan yang bisa meng-cover kebutuhan basicnya, tapi dia masih punya waktu lebih untuk mengembangkan bisnisnya. Misal, waktu dia menjadi profesor, dia ngajarannya kan nggak setiap hari, nggak setiap jam. Sehingga dia masih punya cukup duit untuk meng-cover kebutuhan basicnya dia, tapi dia masih punya waktu yang banyak untuk mengembangkan bisnis sepatunya dia. Nah, itu pelajaran pertama yang menurut gue penting banget kita kenali. Menjadi pengusaha adalah salah satu karir yang menurut gue paling sulit, karena kalau gampang, nggak mungkin pengusaha di Indonesia nilainya cuma di bawah 5% dari total populasi Indonesia. Yang kedua, say yes dulu, lalu baru kita pikirin caranya gimana. Nah, ini satu yang gue pelajari dari banyak pengusaha, terulang juga di kasusnya Phil Knight. Jadi mungkin teman-teman di sini nggak banyak yang tahu bahwa sebelum Phil ngebikin brand Nike, awalnya Phil adalah orang yang memasukin brand sepatu Onitsuka ya. Jadi waktu itu teman-teman, dia beratikan diri untuk ke Jepang, mengontak Onitsukanya langsung, ngajak untuk ketemuan, ngajak untuk meeting, padahal dia belum punya perusahaannya, bahkan belum ada PT-nya, tapi karena waktu itu nggak banyak orang Amerika yang tertarik sama brand Jepang ini, orang Jepang ini menyambut, deh gue dengerin dulu deh si Phil pengennya apa, right? Nah, dengan kepercayaan diri dia, dengan kepedean dia di umur 20-an, waktu ketemu sama orang Jepangnya, dia bilang, gue udah punya nih PT nih, namanya Blue Ribbon. Padahal Blue Ribbon cuma sebuah nama yang dia create aja out of nowhere, seolah-olah perusahaan dia ini udah legit banget, sehingga orang Jepang itu percaya dan akhirnya memberikan dia license untuk mengimport dan mendatangkan brand Onitsuka. Nah, teman-teman, seringkali sebagai pengusaha, kita takut mengerjakan segala sesuatu. Padahal sebenarnya, ya udah iain dulu aja, setelah itu kalau kita cari jalannya masih sempat kok, masih bisa kok, pasti ada orang-orang yang bisa kita mintain pendapatnya, pasti ada ekspert-ekspert yang bisa mungkin kita bayar untuk konsultasi dan mereka bisa bantu kita. Nomor tiga, carilah partner yang bisa add value, punya keahlian yang lain daripada lo, yang lo nggak bisa dan bisa ngembangun bisnis ini bersama-sama dengan lo. Dalam case-nya Nike, Phil itu punya apa yang sekarang rata-rata startup punya. Pertama, lo mesti punya The Hustler, ini adalah orang-orang yang jago jualan, yang ngerti bisnisnya, pintar menemukan celah-celah gimana cara jualan. Itu adalah si Phil sendiri, yang pintar untuk bikin deal sama si Onitsuka gitu ya, dan paham sama marketnya, gimana dia cara menjualnya, dia sampai bawa sepatunya, taruh di belakang mobil dia, lalu dia pergi ke kampus-kampus, di mana dia tahu orang-orang lagi pada latihan lari, ya kan? Kemudian dia jualin satu persatu, ke atlet-atlet yang setelah selesai lari itu. Kemudian lo punya yang kedua, namanya si hackernya. Hacker adalah orang-orang yang ahli banget, di dalam produk yang lo mau jual. Di case ini, Phil punya seorang coach, yang terkenal banget, bahkan dia adalah coach dari timnasnya Amrik, pada waktu itu, namanya Bill Bowerman. Bill Bowerman inilah orang pertama, yang melahirkan desain ikoniknya Nike, sepatu yang sole waffle. Dengan kehadiran Bill, Phil jadi nggak perlu pusingin soal R&D sepatunya ya, bahkan si Bill lah yang akhirnya, bereksperimen dengan macam-macam, bagaimana caranya dia menciptakan waffle shoes ini, karena dia lagi mencari cara, untuk menaikkan traction sepatunya, supaya lebih nge-grip di running track, sekaligus bagus buat kaki pelarinya. Bahkan banyak dari atlet-atletnya Bill, yang dia latih, dipakai jadi kelinci percobaan. Ini pakai sampel sepatu gue, ini pakai sampel sepatu gue. Nah, dengan adanya si hacker ini, eksperimen itu terus berjalan, R&D terus berjalan, dengan sendirinya, right? Dari mana si Bill dapat ide, untuk bikin sepatu sole waffle itu? Ketika dia lagi di rumah, sama istrinya, dia ngeliat istrinya lagi bikin waffle, pakai mesin waffle maker. Pas dia ngeliat, shoot, ini kayaknya bagus nih ide-nya, kalau gue jadiin sole. Akhirnya dia pakai, dia bikin prototipenya sendiri, dia coba, jadi teman-teman, right? You need hustler, hacker di dalam bisnis lo. Dan yang terakhir, lo butuh yang disebut dengan hipster. Nah, hipster dalam hal ini adalah orang-orang yang paham desain. Kembali ke ceritanya, awalnya dia itu bisnisnya adalah mengimpor, mendatangkan brand Onitsuka dari Jepang, dibesarkan. Well, dalam kasus ini, sisi desainnya secara brand, mungkin udah terwakilkan sama Onitsukanya di Jepang, right? Tapi, karena ada slack di tengah-tengah, ada perpecahan di tengah-tengah, dia quote-unquote ditipu sama Onitsuka, akhirnya Phil harus bikin brand sendiri. Nah, disinilah menurut gue peran hipsternya muncul. Waktu itu, teman-teman, sebelum muncul nama Nike, ada beberapa opsi nama Nike yang lain. Kita tes, teman-teman ya. Dari tiga nama ini, menurut lo sebelum jadi Nike, nama originalnya apa nih yang dipilih sama Phil Knight? Tiga, dua, satu, tetot! Jawaban benernya adalah kaget ya. Namanya sebelum jadi Nike adalah Dimension 6. Itu salah satu opsi yang waktu itu Phil lagi pertimbangkan tuh. Kebayang nggak kalau nama-nama di sini disepatuin teman-teman pake, jadinya Dimension 6? Mungkin ceritanya beda ya, mungkin Nike nggak sebesar sekarang gitu. Nah, itu menurut gue pentingnya seorang hipster. Nah, hipster ini perannya bukan cuma soal nama doang. Dalam case ini, nama itu diberikan oleh salah satu employee pertamanya Nike, namanya Jeff Johnson, which is partner-nya Phil juga pada masa itu. Tapi yang menurut gue berperan besar adalah si designer, namanya Caroline Davidson, yang di tahun 1971 pertama kali melahirkan logo centang ini, atau yang sekarang disebut dengan Shoosh. Logo centang ini menjadi begitu ikonik, sehingga bisa jadi satu baju yang sama, satu sepatu yang sama, bisa harganya berbeda, cuma gara-gara centang itu. Menurut gue buku ini juga mengingatkan gue bahwa it's great if your business is an extension of who you are. Mungkin banyak orang yang menyebutnya passion, mungkin banyak orang yang menyebutnya ikigai, tapi gue ngeliat di sini, real story di mana Phil Knight, awalnya adalah seorang atlet, seorang pelari, dia emang secara fisik itu sangat tertarik sama dunia olahraga, bahkan beberapa employee-employee pertama dari Nike, juga adalah ex-atlet atau ex-pelari, yang akhirnya join dan bergabung sama company mereka, Blue Ribbon, karena mereka juga percaya sama produknya, mereka juga pakai produknya, mereka juga adalah seorang atlet, gitu. Nah, jadi menurut gue ketika kita punya kecintaan sama apa yang kita kerjakan, sama bidangnya kita, walaupun kita mengalami kesulitan, kita akan punya drive yang lebih besar, karena kita percaya itu. Yang kedua, kita juga jadi dekat sama industrinya, karena Phil jadi tahu sepatu apa yang seorang pelari butuh. Seorang pelari, bagian tubuh mana yang paling penting untuk men-support performance mereka, sehingga sepatu seperti apa yang perlu diciptakan. Nomor 5, dari buku ini juga gue belajar bagaimana sebagai seorang pengusaha, kita bisa menemukan satu early adopternya yang akan menjadi pengguna bisnis kita yang pertama, calon-calon believers dari produk kita. Kenapa? Karena kalau kita temukan mereka, mereka akan menjadi corongnya kita yang menyebarkan berita baik tentang produk kita kepada teman-teman yang mereka, right? Di sekitar tahun 1984 atau 1985, waktu itu Michael Jordan baru masuk ke MBA sebagai rookie, dan Nike ngeliat, wah ini orang jago nih ya, gue pengen sign ini orang untuk menjadi ambasadornya gue, untuk pakai sepatunya Nike. Waktu itu, dia bernegosiasi panjang dan lebar dengan Jordan. Jordan sebenarnya nggak pengen banget, dia masih ada petawaran dari lain, dari Adidas lah, dari Converse lah, tapi one way leads to another, akhirnya Nike berhasil secure deal sama Jordan. Mereka ngebayar Jordan 500 ribu dolar untuk kontrak selama 5 tahun. Tapi karena Jordan bermain begitu bagus, akhirnya dia menjadi pusat perhatian orang-orang yang nonton NBA, para fans pun akhirnya doyan banget sama dia. Ketika sepatunya Nike dipakai sama Jordan, dalam waktu kurang dari 100 tahun, penjualan sepatu Nike yang sekarang menjadi Air Jordan, itu tembus 100 juta dolar. Nah, jadi teman-teman, dalam bisnis, kita coba cari apa yang menjadi tipping point yang bisa ngebantu kita untuk scale bisnis kita. Nah, terakhir teman-teman, ada satu poin bonus buat lo semua. Phil pada masanya, sangat fokus banget untuk kembangin bisnis dia. Mungkin karena dia fokus banget ke build bisnis, akhirnya ada bagian hidup yang agak sedikit kurang terurus, family-nya dia. Dia mengalami kedukaan, di mana salah satu anaknya meninggal di usia yang cukup muda, dan menurut dia itu adalah salah satu hal yang paling dia sesali dalam hidup. Nah, jadi teman-teman, poin terakhir dari buku ini adalah, jangan sampai kita menunggu waktunya terlambat, jangan sampai kita udah keburu terlambat, baru kita menyesal. Sambil kita membangun apa yang menjadi visi kita ke depan, baik di karir maupun bisnis, jangan sampai kita lupa ujung-ujungnya yang matters adalah hal-hal yang paling simple dan basic dalam hidup. Relationship dengan pasangan, dengan keluarga, kebahagiaan bersama dengan mereka, teman-teman yang terdekat, momen-momen kecil dalam hidup kita, itulah yang penting. Right, teman-teman, semoga lo menikmati edisi dibacain kali ini. Kalau ada buku-buku yang pengen dibacain, lo bisa tulis di section komen di bawah, atau lo bisa komentar apa yang lo dapetin dari buku Shudok juga, kalau di luar 5-6 poin tadi yang gue tulis, kita diskusi lebih lanjut, di waktu yang gue sempat, gue akan ngebalas komen lo. Again, kalau lo merasakan manfaat dari sini, feel free untuk bagikan video ini kepada teman-teman lo, supaya nggak sendiri aja lo bertumbuhnya, teman-teman lo juga bisa bertumbuh, dan gue percaya, kita adalah kombinasi dari 5 orang yang terdekat dalam hidup kita. Demikian teman-teman, sampai jumpa di episode dibacain berikutnya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.